selamat menikmati dengan ukuran kertas kadu kecil pertama bagi lipat menjadi dua sama besar kemudian lipat salah satu sisinya selebar 3 cm dilipat kemudian potong bagian yang sudah kita lipat tadi potongan kecil ini akan dijadikan sebagai pegangan paperback selanjutnya ini saya menggunakan lem putih lipat ke tengah salah satu sisi memanjangnya kemudian lem seperti pada video ya teman-teman jadi kita membuat seperti kantong ini kita lem pada bagian tengahnya jadi nanti sambungannya terletak di tengah paperback selanjutnya ini kita akan membuat bagian bawahnya lipat selebar 8 cm ini pada bagian bawah paperback untuk alasnya kemudian buka lipatan sehingga samping kiri kanan terbentuk seperti segitiga kemudian lipat ke tengah teman-teman bisa langsung merekatkan bagian ini bagian alasnya tetapi agar lebih kuat disini saya beri alas kertas HVS teman-teman bisa memakai kertas HVS bekas ini ukur selebar alas paperback jadi patokannya disesuaikan dengan ukuran paperback yang teman-teman buat kemudian dimasukkan pada lipatan dan kita lem dengan menambahkan kertas seperti ini paperback jadi lebih kuat pada bagian bawahnya kemudian lem bagian atas menuju ke tengah demikian juga bagian bawah kita lem ke tengah bagian alas tas sudah selesai selanjutnya kita membentuk tepi tas disini lipat menuju tengah bagian tepinya patokannya pada segitiga bagian alas jadi luruskan segitiga bagian alasnya kemudian kita lipat sisi kanan dan kiri paperback selanjutnya buka bagian paperback sehingga terbentuk kantong ini sudah tampak kita tinggal mengikuti lipatan garis yang sudah kita buat tadi selanjutnya selamat menikmati sudah terbentuk sudah terbentuk kantong selanjutnya kita merapikan bagian atasnya ini lipat selebar 3 cm atau bebas saja terserah teman-teman kemudian gunting pada lipatan ini ya teman-teman sampai pada lipatan yang sudah dibuat tadi yang 3 cm paperback ini bisa dijadikan sebagai ide jualan teman-teman apabila teman-teman mempunyai usaha di bidang hampers paperback ini bisa dijadikan sebagai ide jualan kemudian lipat bagian tepinya sehingga bagian atas kantong paperback tampak rapi bagian kantong sudah jadi selanjutnya ini lipatan yang tadi digunting kita akan membuat bagian pegangan paperback gunting menjadi 2 kemudian lipat menjadi 3 bagian dengan membentuk 1 kertas lipat menjadi paperback tentu nilai jualnya lebih mahal daripada kita menjual kertas kado dalam bentuk lembaran selain bisa kita jual lebih mahal kado yang diberikan jadi tampil lebih cantik ini kita bagi menjadi 3 untuk pegangannya selanjutnya lem pada lipatan kemudian kemudian kita gunting lagi kertas HVS bekas tadi untuk lebarnya bebas saja ya teman-teman panjangnya disesuaikan dengan panjang paper bag ini untuk merekatkan bagian pegangannya dengan ditambah kertas seperti ini pegangan jadi lebih kuat ini kita rekatkan pegangannya selanjutnya kertas HVS potongan tadi kita rekatkan untuk menggantikan seperti isolasinya jadi pegangannya bisa lebih kuat kita rekatkan untuk merekatkan pegangan paper bag selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada pegangan yang satunya caranya mudah sekali ya teman-teman teman-teman bisa mempraktekannya di rumah apabila ada pertanyaan teman-teman bisa menulis pada kolom komentar terima kasih paper bag paper bag dari satu lembar kertas HVS kita menghasilkan ukuran yang sama paper bag tinggi 38 cm dan lebar 23 cm caranya mudah sekali mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sampai jumpa lagi pada tutorial kreasi V selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati